Salam Pramuka Halo, apa kabar kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian? Kak Elis berharap bertemu dengan kakak-kakak dan adik-adik dan saudara sekalian dalam kondisi selalu sehat, bahagia dan sejahtera selalu Pada kesempatan ini, Kak Elis akan mengurahkan materi tentang Sejarah Pramuka Indonesia Sebelumnya, Kak Elis mulai dengan mempersiapkan beberapa hal Begitu juga dengan kakak-kakak, adik-adik dan saudara sekalian Silahkan mengambil alat tulisnya untuk mencatat informasi yang mungkin dianggap penting Silahkan adik-adik dan kakak-kakak, saudara sekalian Menyiapkan semuanya Jika ingin dirangkum Kak Elis akan membuatkan nanti videonya untuk dapat di screenshot ya Dengan adik-adik dan kakak-kakak, saudara sekalian Hal-hal yang penting yang sangat dibutuhkan Oke Sudah siap kakak-kakak dan saudara sekalian? Kak Elis mulai ya Setelah Baden Powell mengadakan pertemahan di Bronze Island Pada tahun 1907 Kepanduan mulai menyebar dan digemari di berbagai negara Termasuk di Belanda Kemudian Belanda mendirikan organisasi kepanduan Dengan nama Netherlands Pathfinder Organisasi Atau disingkat dengan NPO Ingat Itu masih di Belanda ya Kemudian Pada tahun 1912 Di Indonesia Didirikan cabang dari Netherlands Pathfinder Organisasi Atau NPO tadi Pada tahun 1916 Saat pecah perang dunia pertama Dan karena banyak orang-orang Belanda Atau anak-anak Belanda Yang ada di Indonesia Tertarik ingin bergabung dengan kepanduan tersebut Maka Belanda mendirikan kuartir besar sendiri di Indonesia Dengan nama Norderland Indisi Pathfinder Vereniging Atau disingkat dengan NIPV Yang Anggutannya hanya orang Belanda saja Dan Orang terbumi masih dilarang bergabung saat itu Kemudian Masih di tahun yang sama Yaitu Tahun 1916 Atas prakarsa dari Sultan Pangeran Mangkun Negaran 7 Berdirilah organisasi kepanduan Untuk pemuda pemudi peribumi Dengan nama Javansi Pathfinder Organisasi Atau disingkat dengan JPO Kemudian pada tahun 1920 Mulailah berdiri Organisasi kepanduan yang lain Seperti Hizbul Waton Yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dalan Yang kedua National Pathfinder Yang didirikan oleh Budi Utomo Yang ketiga Syariat Islam Afdeling Pandu Atau disingkat dengan S-I-A-P Yang didirikan oleh Syarikat Islam Yang keempat National Islam T-C Pathfinder Atau disingkat dengan N-A-T-I-P-I-J Yang didirikan oleh Young Islam Bonds Atau disingkat dengan J-I-B Dan yang kelima Indonesia National Pathfinder Organisasi Atau Disingkat dengan I-N-P-O Yang didirikan oleh Pemuda Indonesia Kemudian pada tahun 1928 Tepatnya tanggal 23 Mei Karena hasrat ingin Bersatu Maka Terbentuklah P-A-P-I Yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia Yang merupakan Gabungan dari Pandu Kebangsaan I-N-P-I-P-I-P-I-J Kemudian S-I-A-P Dan N-A-T-I-P-I-J Dan P-P-S Kemudian Antara tahun 1928 Sampai 1935 Mulailah Bermunculan Gerakan Kepanduan Di Indonesia Baik yang Bernafas utama Kebangsaan Maupun Bernafas Keagamaan Seperti Pandu Indonesia Atau disingkat dengan P-I Lalu Pathfinder Organisasi Pasundan Atau disebut dengan P-O-P Dan Pandu Kesultanan Atau disebut dengan P-K Lalu ada Pandu Ansor Kepanduan Asas Katolik Indonesia Atau disingkat dengan K-A-K-I Ada lagi yaitu Kepanduan Masehi Indonesia Atau disebut K-M-I Dan Lain sebagainya Pada Bulan April 1938 P-A-P-I Kemudian Berkembang Menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia Atau disebut dengan B-P-P-K-I Sebagai upaya untuk Menggalang Kesatuan Dan Persatuan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia Atau disingkat dengan B-P-P-K-I Merencanakan All Indonesian Jambore Rencana 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 ini Mengalami Beberapa Perubahan Baik dalam Waktu Pelaksanaan Maupun Nama Kegiatannya Yang kemudian Disepakati Diganti Dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum Atau disingkat dengan Berkino Dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juli Tahun 1941 di Yogyakarta Kemudian pada masa penjajahan Jepang Karena organisasi kepanduan dilarang Maka Banyak tokoh-tokoh kepanduan yang masuk pada badan pembentukan Jepang Seperti K.I. Bundan Senendan Juga Petah Kemudian pada tanggal 27 sampai dengan 29 Desember tahun 1945 Diadakan Kongres di Surakarta Dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia Kongres ini Didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh Serta diperkuat dengan janji ikatan sakti Lalu pemerintah Republik Indonesia Mengakui sebagai satu-satunya Organisasi kepanduan yang ditetapkan Dengan keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 93 Garis miring bagian A Tertanggal 1 Februari 1947 Pada tanggal 16 September 1951 Diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia Atau disebut dengan IPINDU Sebagai suatu federasi Kemudian pada tahun 1953 IPINDU berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia IPINDU merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putra Sedangkan organisasi putri terdapat dua federasi Yaitu PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia Dan POPINDU Atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia Kemudian pada tanggal 10 sampai 20 Agustus 1955 Untuk memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-10 IPINDU menelenggarakan Jambure Nasional Bertempat di Ragunan Pasar Minggu Pada tahun 1959 Karena Jambure Nasional di Ragunan Pasar Minggu Adalah perkemahan untuk putra Maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri Yang disebut dengan Desa Semanggi Karena bertempat di Ciputat Desa Semanggi Pada tahun ini juga IPINDU mengirimkan kontingen ke Jambure Dunia Di MT Makiling, Filipina Kemudian pada tanggal 3 Desember 1960 Terbitlah ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Dalam ketetapan ini Dapat ditemukan Pasal 330C Yang menyatakan Bahwa pada dasarnya Pendidikan di bidang kepanduan Adalah Pancasila Dan Kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Boden Powell Lampilan C ayat 8 Ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya Karena itulah Presiden sebagai mandat Taris MPR Kemudian pada tanggal 9 Maret 1961 Mengumpulkan tokoh-tokoh Atau pemimpin-pemimpin Ada gerakan Kepanduan Indonesia Yang bertempat di istana negara Pada saat itu Presiden mengungkapkan bahwa Kepanduan yang ada harus diperbarui Metoden aktivitas pendidikan harus diganti Seluruh organisasi kepanduan yang ada di Lebur Menjadi satu yang disebut dengan Pramuka Pada tanggal 11 April 1961 Keluarlah keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 1961 Tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka Anggota Panitia ini Terdiri dari atas Sultan Hamengkubuno IX Profesor Priyono Dr. A. Aziz Saleh Ahmadi Dan Muljadi Joyo Martono Panitia inilah yang kemudian Mengolah anggaran dasar Gerakan Kamuka Sebagai lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 Tanggal 20 Mei 1961 Tentang Gerakan Pramuka Pada saat bidatau Presiden Atau Mandataris MPRS Di hadapan para tokoh dan pimpinan Yang mewakili Organisasi Kepanduan Yang terdapat di Indonesia Pada tanggal 9 Maret 1961 Di Istana Negara Peristiwa ini Kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka Kemudian Kemudian Di tanggal 20 Mei 1961 Diterbitkan keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 Tentang Gerakan Pramuka Yang menetapkan Gerakan Pramuka Sebagai satu-satunya Organisasi Kepanduan Yang ditugaskan Menyelenggarakan pendidikan kepanduan Bagi anak-anak dan pemuda Indonesia Serta Mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka Yang dijadikan Pedoman petunjuk Dan pegangan Bagi para pengelola Gerakan Pramuka Dalam menjalankan tugasnya Kemudian Pada tanggal 20 Mei Adalah Pertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional Namun Bagi Gerakan Pramuka ini Memiliki arti khusus Dan merupakan Tonggak sejarah Untuk pendidikan Di lingkungan ketiga Peristiwa ini Kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja Kemudian pada tanggal 30 Juli 1961 Di Istana Olahraga Senayan Para Wakil Organisasi Kepanduan Di Indonesia Dengan ikhlas Meleburkan diri Kedalam Organisasi Gerakan Pramuka Peristiwa ini Kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka Pada tanggal 14 Agustus 1961 Diadakan Pelantikan Mapinas Kuarnas Dan Kuarnari Di Istana Negara Serta Penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka Dengan Keputusan Presiden Nomor 448 Tahun 1961 Atau Kepres Nomor 448 Tahun 1961 Selain Pelantikan Pengurus Gerakan Pramuka Pada hari itu Pula Dilangsungkan Divili Pramuka Yang bertujuan Untuk Memperkenalkan Secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia Kepada Halaya Umum Sejak itulah Tanggal 14 Agustus Kemudian Dikenal Sebagai Hari Pramuka Pada tanggal 14 Agustus 1961 Bukan saja Di Ibu Kota Jakarta Tetapi Juga Di tempat Yang penting Di Indonesia Di Jakarta Sekitar 10.000 Anggota Gerakan Pramuka Mengadakan Apel Besar Yang diikuti Dengan pawai Pembangunan Dan Divili di depan Presiden Dan Berkeliling Jakarta Oke kakak Adik-adik Dan saudara Sekalian Kak Eli Selanjutkan Dengan sejarah Pramuka Yang baru Atau Di masa sekarang Ini Yaitu Pada tanggal 14 Agustus 2006 Dicanangkan Revitalisasi Gerakan Pramuka Melalui Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Memperingati Hari Pramuka Ke-45 Kemudian Pada tanggal 24 November Tahun 2010 Disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Pada tanggal 2 Juli 2014 Ditetapkan Permen Nomor 63 Atau Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstra Kulikuler Wajib Demikian Kakak-kakak Adik-adik Dan saudara Sekalian Urean Kak Elis Tentang Materi Sejarah Pramuka Di Indonesia Semoga Video Kak Elis Berguna Dan Bermanfaat Bagi Kakak-kakak Adik-adik Dan saudara Sekalian Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Atas Segala Dukungannya Untuk Channel Kak Elis Tetapi Jangan Lupa Kak Elis Tetap Menunggu Like-nya Share Dan Komentar Serta Subscribe Sampai Jumpa Lagi Dengan Video-video Kak Elis Berikutnya Tetap Jaga Kesehatan Dan Jangan Bosan Salam Pramuka Pramuka